Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing tentang Bagaimana cara memutar kunci Dari unit Motor Kawasaki ER6 Ya ini adalah kunci Bawaan dari Pengguna sebelumnya Ada bintik-bintik tanda pemaksaan Yang sebenarnya memang Cara memutar kunci dari Kawasaki ER6 Ini juga agak khusus Ya semoga sharing ini Berguna bagi teman-teman atau pengguna Baru ER6 Ketika dimasukkan kunci ini terasa Tidak bisa diputar walaupun sudah Ditekan ke bawah Secara fisik bentuk kunci Maupun lubang kunci biasa saja Tidak ada yang istimewa Namun cara sebenarnya untuk memutarnya Adalah ketika kita Sudah memasukkan kunci Kita harus menekan searah Bilah kunci Dan dalam hal ini di video ini Misalnya terlihat bilahnya Agak ke kanan Kita harus geserkan ke kanan Sebelum memutarkan Ya setelah Kita tekan ke samping Barulah unit bisa kita putarkan Sedangkan untuk mematikan Tidak ada perlakuan khusus Hanya memutarkan Berlawanan aruh jarum jam saja Maka anak kunci sudah bisa diputarkan Di posisi manapun Sedangkan untuk menghidupkannya kembali Ini bilah ke kanan Saya akan menggeser ke kanan Ataupun ketika Anak kunci searah dengan Jam 12 kita tinggal tekan ke belakang Sebelum kita memutarkan Ya jadi tidak perlu memutar kunci secara memaksa Karena malah bisa berpotensi membuat anak kunci kita patah Dan hanya dengan menggeser ke arah bilah Anak kunci Kunci sudah bisa kita putarkan Dan itu saja Sharing dari kami Terima kasih Silahkan selalu like Dan subscribe channel Doni Seno Haji Untuk informasi-informasi menarik lainnya Terima kasih